Merdeka teman-teman, ini adalah hari kemerdekaan kita yang ke-76 Saya selalu ingat, hampir selalu ingat kata Presiden Soekarno Perjuangan kalian mungkin akan lebih berat Karena kalian mungkin akan berhadapan dengan bangsa sendiri Dan saya juga ingat kata penulis Inggris Dia bilang, penjajahan akan tergantikan dengan tirani Itu mungkin sudah fitroh kita bahwa manusia itu saling menguasai Saling berusaha untuk menguasai satu sama lain Tapi bagaimanapun, kita berkewajiban untuk terus berusaha semampuan kita Di bidang kita masing-masing Agar kita terus lebih baik daripada hari kemarin Itu arahannya Saidina Ali Dan saya lihat teman-teman juga banyak di bidangnya Terus fighting, berjuang, catri juga hari ini Mengumumkan giveaway, Om Sogo di Cianjur Terbang pakai bendera-bendera Saya ingin pakai kacamata yang hitam putih, Om Sogo Cuman tidak ada Daripada itu saya mau puisi saja Saya ingat saja waktu saya kelas 2 SD, Om Sogo Jadi itu kurang lebih 40 tahun yang lalu Karena kondisi sekarang saya banyak ditinggalkan saudara-saudara saya Yang meninggalkan kita gitu Tapi insya Allah mereka Hunsul Khotimah Dan kunci dari Hunsul Khotimah adalah kita selalu berbaik sangka kepada siapapun Kepada siap manusia, itu kuncinya gitu Ini puisinya teman-teman Kalah senja amat indah ceria Tiba-tiba datang angin kencang Waktu kelas 2 dan waktu summon Kalau summon itu kenaikan kelas Perpisahan buat teman-teman yang mau melanjutkan ke SMP gitu, Om Berkesan sekali buat saya Ya, kondisi sekarang mungkin saya yakin ya Kalau teman-teman sedang berusaha di bidangnya Saya yakin teman-teman menghadapi para pembangkang Saya yakin, saya yakin banget Karena pada dasarnya di akuran juga disebutkan bahwa manusia itu Kita diciptakan dari detesan air hina Tapi tiba-tiba kita jadi pembangkang yang nyata Bagaimana cara menghadapi orang-orang sakit Orang-orang yang tidak disiplin Orang-orang yang maunya menang sendiri Orang-orang yang maunya gosip Bagaimana caranya Memang pada dasarnya ada 2 cara Kalau ingat keceritanya Temujin Jengiskan Jengiskan itu tidak ada ampun Semua yang kira-kira membangkang pada atasan Membangkang dari negeri seberang aja Dari lawan Datang untuk mengabdi ke dia, ditebas Dipenggal kepalanya gitu Tapi beda cerita kalau kita merujuknya ke Al-Fatih Tau kan Al-Fatih? Al-Fatih itu Sultan Mahmud Yang menaklukkan Konstantinopel Kalau ceritanya ke beliau Beda lagi Beliau itu para pembangkang itu Diampuni Dimaafkan Diberi kesempatan Diberi kesempatan O deyus'u içeri gönderi Ayağa kal Unutma Savaş herkesle Barışsız Sadece onurlu insanlarla Yapın Şerefim üzerine yemin ediyorum Ben hayatta oldukça İkimizden arasında kan dökülmeyecek Son nefesini ecelinle verene kadar taşıyacaksın Yoksa ölümün elimden olacak Belki kaderin böyle yazılmıştır Bahkan kalau anda Melihat ceritanya Dengan apa Saksama gitu Orang yang jelas jelas Membangkang ke dia aja Diangkat jadi Perdana Menteri Seni baş vezirim yapıyorum Ömrüm boyunca ne babanızın Sikametinizden Bir an olsun ayrılmadan Bu mudur senin dostluktan anladığın Bu mektubtan zerrece haberim yoktur Şimdilik bunu gizli tutmak gerekir Bahkan pada saat Sultan Mahmud Atau Al-Fatih itu Berusaha Dalam perjuangannya Perang melawan Konstantinopel Itu Perdana Menterinya Tetap ngelawan disitu Sondan beri Bu seferin yanlış bir karar olduğunu söyledi Ordumuz çok hırpalanmış durumda Sondan beri Bu kuşap ayakas çıktı İşte durumumuz ortada Siyasi istikbalin zuhurna Devletin cundung makamda olduğunu bilmian yok Tapi orang sekali beralfatih Orang sekuat alfatih Itu tetap berpegang teguh pada pendirian Dan terus berjuang Akhirnya mampu menaklukkan Konstantinopel Apa yang terjadi ketika beliau mampu menaklukkan Konstantinopel? Ya orang-orang pada cari mukalah Orang kesuksesan kan begitu Hukum alamnya begitu Hukum alamnya kesuksesan adalah Kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang yes men Memang pada dasarnya ada tiga hal yang kita harus hati-hati itu Pertama itu istri yang banyak penuntut Kedua anak yang membangkang Yang mungkin mencelakaan orang tua Yang ketiga teman Teman yang mungkin ngomongin kita di belakang Itu yang kita berhati-hati Tapi kita gak usah takut Pokoknya prinsinya fear no one Respect everyone Selama kita fear no one Respect everyone Maka saya pikir aman-aman aja Mahatma Gandhi pun pernah mengatakan bahwa Memaapkan adalah kemampuan dari orang-orang yang kuat Orang lemah gak mampu memaapkan kok Hanya orang-orang kuat yang orang-orang yang tabah Orang-orang yang tegar Orang yang punya pendirian teguh yang mampu memaapkan Dan satu lagi Pesan Al-Patih sebelum beliau wapat Ini disampaikan kepada putranya Tapi bisa bermanfaat buat kita Yang pertama adalah Kita harus berusaha adil Adil itu susah Tapi kita harus berusaha adil Yang kedua Jangan tertipu pada harta Harta itu menipu Udah jelas kok Banyak buktinya Banyak faktanya bahwa Kita manusia Bisa surpai pada kondisi susah Tapi ketika kita banyak harta Kita lupa Yang ketiga Perdekat dengan ulama Dengan ulama Ulama itu orang yang berilmu Orang yang berilmu di dunia kedokteran Ya dokter Orang yang berilmu di dunia Misalnya Apa namanya Drone Ya ahli drone Tergantung ilmunya Kita mau lihat di bidang apa Jadi tiga hal itu yang penting Selanjutnya saya minta teman-teman Saya minta masukkan Apa sih arti kemerdekaan Buat Anda Buat teman-teman Buat saya sendiri Kemerdekaan adalah ketika Saya sendirian dan bisa Menerbangkan Drone saya Dengan mode akro Karena saya merasa sangat bebas ketika Saya mengendalikan diri saya sendiri Dan Tidak perlu khawatir Ada yang larang Apa segala macam Karena saya nerbang ini Juga di tempat-tempat terbuka Seperti ini Kira-kira begitu Jaga kesehatan Awesome Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton